Intro Halo ketemu lagi dengan aku Kedy Dasri Hari ini aku rencana mau bikin pisang pasir Untuk dimakan bersama keluarga Dan juga pisang ini bisa disipat di dalam freezer Dan dia bisa bertahan hingga satu Oke Ini bentuknya seperti ini Dia crispy di rumah Lalu kita potong di dalamnya Ini masih dipanggil Ini masih asap Kita enggak sabar Pengen cobain ya Aku cek aja deh Oke Makasih dengan teh Angkat Terus boleh dikasih topping juga Di atasnya boleh dikasih susu kental manis coklat atau putih Terus diparutin keju Wah Pasti yang di rumah Akan happy Oke Untuk bahan-bahannya Disini aku menggunakan pisang kulit Seperti ini Ya pisang kulit Terserah mau pisang apa aja Gak apa-apa bisa Dan disini aku ada Teribu Sedih tiga biru Disini aku pakai 300 gram Dan ada Setengah sendok teh garam Dan satu sendok teh panili Dan satu setengah sendok teh gula pasir Air secukupnya Dan juga tepung roti ya Yang seperti ini Nanti kita pakai ini juga secukupnya aja Oke Oke untuk pertama-tama Kita masukkan semua bahannya Ya garam Panili Dan gula pasirnya Ya kita masukin semua Kita aduk jadi satu Biar dia rasa Seperti ini Terus disini aku mau masukkan air Terus diaduk sampai rata ya Ini tekstura seperti ini ya Jangan terlalu cair Dan jangan terlalu kecil Terus diaduk Terus diaduk Terus diaduk Kalau kira-kira sudah begini Jangan ditambah air lagi ya Nanti dia jadi Ejar Oke kita diamkan dulu ini Sekarang aku mau kupas pisau Aku mau pisau dulu Ini kita kupas dulu Oke ini pisaunya Sudah kita kupas semua ya Ini aku pakai pisau pulih Sekali lagi Bebas pakai pisau apa aja Oke setelah itu Aku mau ambil wadah lagi Seperti ini Aku mau taruh Tegung kakinya Ini bebas Terserah berapa ya Ini cukup takurannya Terus Lalu aku mau belah dua Misalnya Karena kalau tidak dibelah Nanti jadi Berhidup Bukan enak Karena kita akan mengkaburin Bahan basah Ke bahan kering Ya Kita Belah dua ya Oke ini Sudah selesai Sudah selesai Yang tadi Kupotong menjadi dua Seperti ini ya Kalau sudah semua kita potong Kita masukkan ke bahan Yang basah ya Jadi kita pakai tangan yang satu Kita masukkan Oh ya Sebelumnya aku mau ambil Piring lagi satu Buat nasi Untuk Lalu kita pindahkan Ketempat Yang kering Nah kering Kita taburin Sampai dia Semua Kena ya Seperti ini Seperti ini Ya Kita tabur disini Kita lakukan lagi Seperti tadi Kita bikin terus Sampai habis Sampai habis selamat menikmati oke ini semua yang sudah aku balukan dengan tepung roti seperti ini ya oh iya mams atau untuk semua ini tepung rotinya tadi aku blender ya jadi terlalu halus jadi bentuknya seperti ini jadi untuk besok-besok tipnya jangan di blender boleh tapi jangan terlalu halus seperti ini ya tapi ini masih bisa juga dipakai ya oke disini aku sudah sediakan wadah ada 4 container seperti ini ini akan aku masukkan ke dalam container ini nah ini nanti kita tatar ini bisa kita simpan ya di dalam kulkas di dalam freezer ini bisa bertahan sampai 1 minggu jadi kalau seperti ini kan kita bikin banyak ya gak mungkin kan kita akan goreng semua jadi ini kita bisa simpan sisanya ke dalam freezer nanti kalau siang atau sore mau makan kita goreng diganti keluar dari freezer terus dinginkan sedentar goreng deh jadi lebih simpel lebih hemat tenaga lebih hemat seperti ini ya kita tatar rapi ini kita tutup ini kita tutup masukkan ke freezer aku tatar lagi ya sampai semuanya oh iya nanti aku akan goreng sebagian supaya kalian bisa lihat bagaimana bentuknya nanti kalau kita goreng jadi habis ini nanti kita goreng ya oke ini semua yang tadi dikirim ini dapat 2 tupperware ya dapat 2 seperti ini ini sisanya akan aku goreng nanti akan aku makan oke disini aku sudah sediakan penggorengan dengan minyak panas dengan api kecil ya disini aku mau goreng ya ini apinya udah panas cukup panas penggoreng apinya gak usah besar-besar ya gorengnya cepat jangan lupa dibalik-balik ya kalau udah sedih dibalik ya gak bosong ya oke ini sepertinya sudah mau selesai jangan lama-lama nanti gosong seperti ini ya kita mencoklat oke kita matikan apinya aku habis-habis sembuh ya ini piring yang bisa ada fisu ya biar minyaknya ini selamat menikmati oke seperti ini dia crunchy di luas moist di dalam nanti kita coba tapi sekarang karena masih panas jadi tunggu dia adem dikit nanti akan ditunjukkan sekaliannya dan kalian akan mencoba oke oke sekarang pisang pasir sudah dingin aku mau coba ya akan ditunjukkan seperti yang tadi ku bilang ini butuhnya seperti ini dia crispy di luas kalau kita potong di dalamnya ini more ini masih ini ini berangkat tidak sama kita coba ini ya coba aja deh ini 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 makarnya dengan teh sangat enak terus boleh dikasih topping juga diatasnya boleh dikasih besok entah manis coklat atau putih terus diparutin keju wah pasti yang di rumah akan happy makan aja makan aja masih ada stok besok-besok bisa digoreng lagi oke sampai disini dulu resep pisang pasir dari aku dicoba di rumah karena bahannya mudah didapat di pasar ada di supermarket ada oke guys oke see you next time and God bless you all bye I love you see you next time bye bye bye